Untuk kesekian kali, wacana koalisi besar kembali muncul pasca silaturahmi sejumlah parpol koalisi yang digagaspan. Lantas seberapa besar potensi hingga strategi apa agar terbentuknya koalisi besar yang kerap diwacanakan Ketua Umum Parpol Koalisi Pemerintah. Untuk mengulas ya, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Pak Burhanuddin Mutadi. Terima kasih Pak Burhan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung saja nih, apa yang Anda cermati dari pertemuan yang digelar siang tadi Pak Burhan? Pertama, pertemuan minggu siang ini itu memberi sinyal yang makin tegas kepada elit maupun kepada publik bahwa Presiden Jokowi Dodo adalah the real kingmaker. Jadi kita bisa melihat lima partai pendukung pemerintah Ketua Umum yang hadir, kemudian satu Ketua Umum yaitu Partai Nasdem memang tidak diundang, karena sudah menjalin koalisi dengan dua partai oposisi, sementara satu-satunya Ketua Umum yang potensial menjadi kingmaker, yang secara tidak langsung bisa menjadi rival, tanda kutip ya, buat Presiden Jokowi yaitu Ibu Mega, juga tidak hadir. Jadi lima partai yang hadir Ketua Umumnya, itu kira-kira menegaskan sebagai koalisi yang real ketua kingmaker-nya adalah Presiden Jokowi. Nah, kalau Anda melihatnya nantinya akan ada deal-deal tertentu kah, atau ada strategi khusus kah, agar koalisi besar yang memang diinginkan oleh lima parpol ini bisa terbentuk? Kan kita sebelumnya begini, Sintia, ada tiga tokoh politik yang potensial menjadi kingmaker. Satu adalah Presiden Jokowi, dua adalah Ibu Mega, karena Ibu Mega memegang PD Perjuangan, yang bisa mencapreskan, sekaligus mencawapreskan pasangan Taba harus berkoalisi dengan partai lain, karena boarding pass-nya cukup. Kemudian yang ketiga adalah Surya Paloh. Surya Paloh sudah punya mainan koalisi sendiri, namanya koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. PD Perjuangan belum menentukan pilihan. Nah, sementara ada lima partai pendukung pemerintah yang relatif kendalinya itu secara tidak langsung bisa dipengaruhi oleh Pak Jokowi, yaitu koalisi kebangkitan raya antara PKB dan Gerindra, dan koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kalau misalnya dua koalisi terakhir ini bisa dipersatukan oleh Presiden Jokowi, maka posisi tawar Presiden Jokowi menjadi besar. Itulah mata yang saya baca dari pertemuan Minggu Siang di PAN ini. Sampai bahkan Pak Zul akan diajak sama Jokowi gitu ya Pak, apakah sebegitu besarnya pengaruh dari endorsement seorang Jokowi? Nah, dalam kasus Pak Prabowo, demikian. Jadi kita melihat naiknya suara Pak Prabowo di bulan Maret 2023, terutama sejak endorsement Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo di acara Hood Perindo tanggal 7 November 2022. Jadi setelah endorsement terbuka kepada Prabowo Subianto, Prabowo mengalami kenaikan. Namun ada yang bertanya, bagaimana dengan endorsement Pak Jokowi kepada Ganjar? Jangan lupa ada perbedaan endorsement antara kepada Ganjar dan kepada Pak Prabowo. Kepada Ganjar, endorsement Pak Jokowi itu diberikan dengan bahasa high context. Misalnya, pilihlah rambut putih. Itu semua publik nggak bisa langsung membaca apa makna dari rambut putih. Tapi kepada Pak Prabowo, itu memakai low context. Misalnya, dia menyebut Pak Prabowo adalah penerus Pak Jokowi. Kemudian menyebut pula Presiden Jokowi 2024 jatah Pak Prabowo. Sebanyak lima kali. Dan ditenteng ke sana kemari, Pak Prabowo. Nah, jadi efeknya lebih kelihatan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa Pak Jokowi tidak meng-endorse Ganjar secara lebih terbuka? Baik, kita tahan dulu. Soal itu saya akan menyampaikan juga. Ini Pak Burhan, dalam pertemuan tersebut kan, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan ini juga menyatakan telah mengundang Ketua Umum PD Perjuangan dan juga Ketua Umum Partai Nasdem dalam acara Silaturahmi siang tadi. Namun Megawati Soekarno Putri dan Surya Paloh berada di luar negeri. Kita simak pernyataannya. Yang mengundang ini adalah ketuapan Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum, ini memang formenya Ketua Umum, Nasdem dan PD Perjuangan sedang ke luar negeri. Sudah diundang ternyata Pak Burhan, tapi kebetulan ada di luar negeri kabarnya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang acaranya dibuat kebetulan saat keduanya tidak ada di dalam negeri? Atau memang tidak berkesempatan untuk hadir? Tidak ada kebetulan dalam politik ya. Jadi saya membacanya, pertama memang Pak Surya Paloh sudah menjadi bagian dari koalisi yang tidak dianggap bagian dari pemerintah. Nah, saya teruskan lagi ya. Jadi kenapa Pak Jokowi itu tidak mengendorse ganjar secara terbuka? Kembali ke rungus awal tadi. Dimanapun ganjar Pranowo itu, merknya adalah PD Perjuangan. Dan Ibu Mega berkali-kali mengatakan kepada publik, bahkan kepada Pak Jokowi secara langsung, dalam acara HUD PD Perjuangan ke-50, urusan pencah peresan itu hak prioritatif Ibu Mega. Betul. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar Pranowo secara langsung, itu ada komplikasinya dengan posisi Ganjar sebagai kader PD Perjuangan. Nah, namanya Pak Jokowi lebih leluasa untuk mendukung Pak Prabowo atau tokoh lain yang tidak diuduk. Dengan metode pemikiran Anda ini, apakah nantinya akan menjadi kubu-kubu yang begitu besar, begitu banyak? Nah, setidaknya memang ada tiga hitungan saya, tiga poros. Tetapi kalau misalnya PD Perjuangan bisa bergabung, bisa bertemu kepentingannya dengan poros istana, yaitu poros Pak Jokowi, kemungkinan benar ya cuma ada dua. Tetapi per hari ini ada tiga poros yang saya baca. Masih ada poros Pak Prabowo Subianto, yang mungkin akan diusung oleh partai-partai pendukung pemerintahan, bukan hanya Girindra dan PKB. Kemudian poros Ganjar Pranowo, itu dengan asumsi PD Perjuangan tetap maju sendiri. Kemudian terakhir adalah poros Anies Baswedan, yang diusung oleh koalisi yang dipertemukan atau diinisiasi oleh Suriapalo. Baik, Pak Burhan singkat saja, untuk melihat ke 2024 seberapa besar kompetitifnya nanti? Nah per hari ini memang masih kompetitif, karena per hari ini kalau kita baca survei, tidak ada calon yang unggul, secara dominan Ganjar Pranowo meskipun unggul, perolehannya di kisaran 36 persen, belum lagi insiden gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah. Piala Dunia sangat mungkin punya efek negatif kepada Ganjar Pranowo. Jadi masih sangat kompetitif ya, peta Mujudu. Masih sangat kompetitif dan juga masih sangat cair, sepertinya akan seperti itu. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Pak Burhanuddin Mutadi, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.